Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Ruli di channel Atachapter Kali ini saya akan membahas tentang Pre-cooler system pada pesawat Boeing 737 Next Generation Yang mana pre-cooler system ini berfungsi untuk Mendinginkan udara dari engine bleed air Sebelum masuk ke panometic manifold Jadi pre-cooler system ini Dia bertugas untuk menjaga Agar temperatur tidak lebih dari 440 derajat Fahrenheit Yang mana dia mulai mendinginkan Ketika temperatur bleed air Sudah mencapai 390 Fahrenheit Jadi range nya itu 390 derajat Fahrenheit Sampai 440 derajat Fahrenheit Seberapa penting pre-cooler system ini Sangat penting Agar Pressure yang dibutuhkan tetap maksimal Tetapi temperatur tetap terjaga Apabila sistem pre-cooler ini rusak Apabila sistem pre-cooler ini rusak Apa yang akan terjadi Maka temperatur akan melebihi 440 derajat Fahrenheit Ketika temperatur sudah mencapai 450 derajat Fahrenheit Maka pressure regulator and shot of valve Akan mulai modulate to close Ketika valve modulate to close Maka pressure akan berkurang Semakin panas Maka pressure akan semakin berkurang Bahkan pressure regulating shot of valve Hanya bisa memodulate sampai 480 derajat Fahrenheit Ketika temperatur sudah mencapai 490 derajat Fahrenheit Maka pressure regulating shot of valve Akan fully close Dan akan mengindikasikan pada flag crew di cockpit Indikasi bleed treat Bleed treat karena apa? Karena overtemperatur Jadi bleed treat itu ada dua Yang pertama adalah Overpressure 220 PSI Atau overtemperatur sebesar 490 derajat Fahrenheit Ketika overtemperatur 490 derajat Fahrenheit Biasanya yang jadi masalah Adalah pre-cooler sistemnya Dan yang seringkali Yaitu pre-cooler control valve Dan sensor Dari pre-cooler control valve Yaitu sensor 390 derajat Fahrenheit Jadi sangat penting Pre-cooler sistem ini Pada engine Terutama pada sistem engine bleed air Untuk mengatur temperatur Temperatur output Atau downstream Dari engine bleed air Sebelum masuk ke Penometric manifold Pada engine bleed air Pre-cooler system Ada 4 komponen penting Yaitu ada Pre-cooler control valve Kemudian ada Pre-cooler itu sendiri Ada wing thermal anti-ice Selenoid valve Kemudian ada Sensor 390 derajat Fahrenheit Jadi kita jelaskan secara general dulu ya Jadi Engine bleed air Pre-cooler sistem ini Menggunakan Memanfaatkan Atau menggunakan Udara dari fan air Dari sini Dari fan air Kemudian Masuk ke Pre-cooler Untuk meninginkan Udara dari engine bleed air Sebelum masuk ke Penometric manifold Yang mengatur Yang mengatur besarnya Udara yang masuk ke Pre-cooler Yaitu Pre-cooler control valve Pre-cooler control valve ini Dia normalinya Open Ketika ada Pressure control Dari interstake Atau dari Engine bleed air Baik itu dari Stake 5 Ataupun Stake 9 Maka Pre-cooler akan Langsung Close Jadi dia Standby Ketika tidak ada Penometric Dia open Tetapi Ketika engine Sudah mulai Menghasilkan Bleed air Maka dia Akan close Kapan dia Terbuka Dia ada Dua kondisi Untuk Memaintain Dia menggunakan Sensor Thermostat Ya Jadi dia Thermostat 390 derajat Fahrenheit Jadi ketika Si thermostat Yang dibawah ini Mendeteksi Adanya panas Ya Pada Engine bleed air Downstream Dari PLSOV Maka Dia akan Mulai Modulate To open Semakin Panas Misalkan 400 410 420 Derajat Fahrenheit Maka Pre-cooler Control valve Akan semakin Open Ketika Pre-cooler Control valve Semakin Open Maka Udara Dari Fan air Itu akan Semakin Banyak Yang masuk Ke Pre-cooler Ketika Udara Semakin Banyak Maka Akan Lebih Maksimal Untuk Mendinginkan Engine Bleed air Kemudian Kondisi Kedua Yaitu Hubungannya Dengan Wing Thermal Anti-ice Selenoid Fallop Wing Thermal Anti-ice Selenoid Fallop Ini akan Energize Ketika Penggunaan Wing Thermal Anti-ice Pada Pesawat On-Ground Ketika Pesawat On-Ground Karena Cooling Pada Leading Air Tidak Maksimal Berbeda Dengan Ketika Pesawat In-Flight Ada Airflow Yang Mendinginkan Leading Air Agar Tidak Rusaknya Permukaan Leading Air Tidak Deformasi Atau Perubahan Bentuk Akibat Terlalu Panas Maka Wing Thermal Anti-ice Line Ini Sebagai Preventive Untuk Energize Sehingga Membuang Pressure Pada Pre-cooler Control Fallop Ketika Pressure Control Ini Berkurang Maka Pre-cooler Control Fallop Akan Fully Open Untuk Mendinginkan Secara Maksimal Penometic Dari Engine Bleed Air Nah Ini Untuk Pre-cooler Kita Bisa Lihat Dia Ada Van Air Inlet Kemudian Van Air Outlet Dia Langsung Ke Engine Core Kemudian Ada Dari Engine Bleed Air Inlet Dari Bawah Kemudian Dari Engine Bleed Air Outlet Jadi Yang Inlet Itu Dari Downstream PSOV Yang Outlet Itu Nanti Yang Akan Masuk Ke Penometric Manifold Nanti Di Pre-cooler Outlet Itu Nanti Dipasang 3 Temperatur Sensor Yaitu Ada 390 Derajat Fahrenheit Untuk Mengatur Pre-cooler Valer Ada 450 Derajat Fahrenheit Untuk Mengatur Pressure Regulator 1 Valer Dan Ada 490 Derajat Fahrenheit Untuk Meng-close Pressure Regulator 1 Valer Dan Untuk Mengindikasikan Pada Cockpit Terjadi Bleed Trip Kemudian Sekarang Pre-cooler Control Valer Yang Mana Dia Ada 3 Port Yang Pertama Itu Supply Line Untuk Pressure Control Yang Didapatkan Dari Interstake Manifold Atau Dari Engine Bleed Air Baik Dari Stake 5 Ataupun Stake 9 Melalui HSV Dan HSR Kemudian Ada 2 Port Sebagai Control Yaitu Thermostat 390 Derajat Fahrenheit Dan Wing Thermal Anti Ice Selenoid Val Kemudian Sekarang Adalah Gambar Dari Thermostat 390 Derajat Fahrenheit Yang Mana Ini Ada Ball Val Type Jadi Ketika Sensing Element Itu Mendeteksi Panas Maka Ball Ini Akan Modulate Ke Open Untuk Membuang Dari Si Pressure Dari Sense Line Si Precular Ketika Pressure Servo Sense Line Dari Precular Itu Berkurang Maka Nanti Efeknya Precular Control Valor Akan Open Jadi Semakin Panas Pressure Semakin Berkurang Maka Akan Semakin Open Tergantung Dari Temperatur Down Stream Dari Precular Itu Sendiri Nah Yang Terakhir Ada Wing Thermal Anti Ice Serenoid Valor Jadi Ketika Dia Energize Maka Dia Akan Membuang Pressure Control Servo Dari Precular Control Valor Dan Dia Akan Membuang Secara Full Sehingga Precular Control Valor Akan Fully Open Sekarang Kita Akan Membahas Prinsip Kerja Dari Precular Control Valor Di sebelah Saya Sudah Ada Skematik Untuk Model Precular Control Valor Yang Lama Jadi Ada Dua Type Precular Control Valor Yang Digunakan Pada Pesawat Boeing Sekarang Kita Akan Bahas Satu Per Satu Yang Pertama Kita Bahas Yang Lama Jadi Untuk Yang Type Lama Itu Hanya Dijelaskan Tentang Skematik Yang Ini Tapi Untuk Mungkin Orang Orang Type Lating Yang Tahun Sekarang Itu Akan Dijelaskan Juga Tentang Model Dari Post SB Yang Yang Lebih Bagus Karena Yang Lama Itu Sering Ada Masalah Jadi Dia Kadang Stuck Close Kadang Dia Stuck Open Yang Lebih Masalah Kalau Misalkan Dia Stuck Close Sehingga Dia Tidak Bisa Meninginkan Udara Bleed Air Sebelum Masuk Ke Panamatic Maniple Jadi Kita Lihat Yang Pertama Ini Kondisi Dimana Tidak Ada Engine Bleed Air Jadi Posisi Pallet Itu Spring Loaded To Open Jadi Kita Ingat Ketika Tidak Ada Bleed Air Pallet Akan Open Kemudian Ini Adalah Kondisi Ketika Engine Bleed Air Sudah Ada Jadi Dari Interstack Baik Itu Stack 5 Ataupun Stack 9 Maka Udara Akan Di Tapping Untuk Masuk Kepikuler Kontrol Pallet Disini Ada Dua Dua Dari Reference Pressure Regulator Yang Satu Itu Untuk Aktuator Yang Satu Untuk Servo Fungsinya Pressure Regulator Disini Untuk Apa Untuk Mengurangi Pressure Atau Meregulate Karena Engine Bleed Air Itu Nilai Pressure Variable Misalkan Dia Dari 18 PSI Sampai 42 PSI Maka Pressure Regulator Ini Akan Meregulate Pressure Untuk Pressure Kontrol Baik Itu Aktuator Dan Servo Agar Pressure Konstan Berapapun Inputannya Jadi Meskipun Inputannya Variable Maka Pressure Regulator Ini Akan Maintain Secara Konstan Misalkan Kalau Misalkan 18 PSI Dia Akan Maintain 18 PSI Secara Terus Menerus Jadi Tidak Variable Kemudian Kita Lihat Lagi Kita Lihat Yang Kebawah Dulu Jadi Ketika Ada Pressure Dari Interstake Setelah Masuk Pressure Regulator Maka Langsung Pressure Kontrol Masuk Ke Nuzle Standby Di Nuzle Kemudian Masuk Ke Aktuator Untuk Chamber A Jadi Untuk Perkular Kontrol Falep Ini Ada Dua Chamber Chamber A Sebagai Aktuator Chamber B Sebagai Servo Aktuator Fungsinya Untuk Menggerakkan Falep Servo Fungsinya Sebagai Feedback Ya Dia Untuk Modulate Pressure Yang Akan Masuk Ke Chamber A Jadi Kita Lihat Ya Jadi Kita Pressure Mask Jadi Pressure Aktuator Masuk Ke Nuzle Dan Masuk Ke Aktuator Chamber A Kemudian Pressure Dari Regulating Yang Servo Itu Masuk Ke Chamber B Atau Servo Dan Masuk Ke Wing Thermal Anti-Ice Lenoid Falep Dan Ke Sensor 390 Derajat Fahrenheit Ketika Tekanan Pada Servo Itu Normal Maka Servo Akan Menutup Nuzle Melalui Lever Kita Bisa Lihat Ada Lever Jadi Nuzle Ini Berfungsi Untuk Menentukan Jumlah Pressure Pada Cember A Yang Bawah Nah Ketika Nuzle Tertutup Oleh Lever Maka Pressure Pada Cember A Itu Akan Maksimal Ketika Maksimal Maka Falop Akan Close Jadi Ini Adalah Kondisi Dimana Temperatur Masih Di Sekarang Pertanyaannya Kapan Dia Mulai Open Ya Tadi Ada Dua Kondisi Kondisi Pertama Termostat 390 Derajat Fahrenheit Sudah Mulai Mendeteksi Temperatur Ya Temperaturnya Sudah Nampai Nih Sudah Nampai Ke 390 Derajat Fahrenheit Dia Akan Modulate Open Sampai Temperaturnya 440 Derajat Fahrenheit Kita Lihat Ya Nah Ini Ketika Termostat Yang Atas Ketika Termostat 390 Derajat Fahrenheit Mendeteksi Temperatur Sudah Sampai Ya Maka Dia Akan Mulai Bulvalofnya Akan Mulai Open Ya Karena Si Sensing Elemennya Kena Panas Dari Engine Breed Air Maka Bulvalofnya Akan Open Sehingga Membuang Pressure Pada Servo Yang Di Chamber B Ketika Servo Di Chamber B Ini Pressure Berkurang Maka Spring Pada Chamber B Akan Menarik Ke Atas Jadi Akan Menekan Sehingga Efeknya Lever Pada Nuzle Akan Terbuka Ketika Lever Pada Nuzle Terbuka Apa Yang Akan Terjadi Maka Nuzle Akan Mengurangi Atau Membuang Pressure Kontrol Aktuator Untuk Chamber A Ingat ya Kita bisa Lihat nih Nuzle Ini Membuang Pressure Yang di Chamber A Sehingga Tekanan Spring Pada Chamber A Lebih Besar Daripada Pressure Kontrol Ketika Tekanan Spring Ini Lebih Besar Maka Chamber A Akan Kebawah Sehingga Perkuler Kontrol Falaf Akan Open Jadi Besar Kecilnya Buka Perkuler Kontrol Falaf Tergantung Dari Temperatur Yang Disensing Oleh 390 Derajat Fahrenheit Semakin Panas Maka Pressure Servo Dan Pressure Aktuator Akan Semakin Berkurang Pressure Servo Dikurangi Oleh Thermostat Pressure Aktuator Dikurangi Oleh Nuzle Yang Menggerakkan Lepar Pada Nuzle Siapa Pressure Servo Jadi Si Sembar A Pressure Aktuator Sangat Berpengaruh Ketika Nuzle Ini Terbuka Jadi Pressure Untuk Menekan Sembar A Akan Berkurang Semakin Berkurang Perkuler Kontrol Falaf Akan Semakin Open Begitupun Kondisi Yang Kedua Yaitu Ketika Wing Thermal Anti Ice Diaktifkan Pada Saat Pesawat On Ground Maka Wing Thermal Anti Ice Selenoid Falaf Yang Atas Itu Akan Energize Sehingga Pressure Servo Pada Chamber A Akan Berkurang Jadi Udaranya Akan Dikurangi Oleh Selenoid Sampai Dia Benar-benar Membuka Level Jadi Sampai Si Pre-cooler Kontrol Falaf Ini Fully Open Jadi Ketika Tekanan Pada Servo Berkurang Maka Level Akan Membuka Nuzel Ketika Nuzel Terbuka Sekali Lagi Maka Pressure Pada Chamber A Pressure Aktuator Maka Akan Terbuang Di Nuzel Sehingga Tekan Akan Berkurang Sehingga Spring Pada Chamber A Itu Tekan Lebih Besar Daripada Pressure Yang Ada Di Chamber A Kemudian Disini Ada Pressure Yang Di Tab Dari Dari Air Itu Untuk Masuk Membantu Spring Pada Chamber A Kemudian Ada Juga Feedback Spring Feedback Spring Ini Dia Berfungsi Untuk Memberikan Feedback Pada Servo Ketika Falepnya Sudah Mulai Modulate Ke Open Agar Dia Pergerakannya Lebih Smooth Jadi Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Kalau Memang Temperaturnya Masih Panas Atau Naik Maka Akan Open Lagi Kalau Misalkan Temperaturnya Masih Panas Lagi Maka Dia Akan Open Lagi Tapi Ketika Temperaturnya Sudah Berkurang Maka Feedback Spring Ini Akan Membantu Chamber B Untuk Menutup Si Nuzel Sehingga Nanti Pre-cooler Contra Falep Modulate Ke Close Jadi Pre-cooler Ini Dia Pergerakannya Bukan Open Terus Close Tapi Dia Modulate Modulate Open Modulate Close Tergantung Dari Temperatur Engine Bleed Air Jadi Paling Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Khususus Untuk Saya Akan Lebih Bahagia Apabila Bermanfaat Juga Untuk Rekan Rekan Terima Kasih Atas Dukungannya Sama Ini Apabila Ada Yang Ingin Dibahas Tinggal Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yan Dibes Gir Tui 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 selamat menikmati